Seorang pemilik sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren modern di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, ditangkap petugas kepolisian Resor Kota Bandung lantaran terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap tiga orang santriwatinya. Aksinya dilakukan dengan modus memberikan ilmu tenaga dalam dan mengusir roh jahat. Mirisnya hal tersebut dilakukan di ruang kerjanya secara berulang-ulang dalam rentang waktu tahun 2019 hingga akhir tahun 2021. Petugas kepolisian dari Satreskrim, Polresta, Bandung menangkap pria berinisial H, 39 tahun dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Pemilik sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren modern di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung ini ditangkap setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan terkait adanya laporan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap tiga orang santriwati. H yang juga sudah memiliki istri dan anak ini melakukan aksi bejat terhadap tiga santriwati di dalam ruang kerjanya. H sendiri ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan Ciparai beberapa waktu lalu. Ada pun ketiga korban yang merupakan anak didiknya sendiri yang masih berusia 17, 15 dan 14 tahun. Menurut Kapolresta, Bandung, Kombes Polkus Woro Wibowo, modus yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksinya yakni memanggil para korban secara bergantian ke ruang kerjanya dan berpura-pura akan memberikan tenaga dalam serta mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh para korban. Saat korban lengah hingga tak sadarkan diri, tersangka kemudian melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban secara bergantian dan berulang-ulang dalam rentang waktu tahun 2019 hingga akhir tahun 2021 lalu. Dugaan tindak pidana persetubuhan, jumto, suksider, pencabulan yang dilakukan oleh saudara H, ini adalah pemilik pendok pesantren yang dilakukan terhadap tiga santri yang berada dalam pendok pesantren tersebut dengan kejadian dari mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sementara itu tersangka H yang mengakui dan menyesali perbuatannya memohon maaf pada pihak keluarga korban. Sementara itu tersangka H yang mengakui dan menyesali perbuatannya memohon maaf pada pihak keluarga korban. Sementara itu tersangka H yang mengakui dan menyesali perbuatannya memohon maaf pada pihak keluarga korban. Kini ketiga korban masih menjalani trauma healing dengan didampingi oleh unit perlindungan perempuan dan anak serta P2TP2A Kabupaten Bandung. Sementara tersangka H harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan MAPOL Resta Bandung. H terancam kurungan 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang No. 81 dan 82 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Terima kasih telah menonton!